assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang selamat berjumpa kembali sobat teman dan sahabat JP channel dimana saja berada masih ya masih seputar trik-trik kerusakan smartphone Android dan masih kepada model atau tipe Xiaomi kali ini saya akan membuatkan tutorial Bagaimana cara pasang TWRP dan root pada Redmi Note 6 Pro tulip MIUI 12 ya tapi tentunya harus sudah unlock bootloader ya Nah bagaimana cara not putloadernya silahkan kalian cek ya di deskripsi video karena kemarin saya berhasil ya berhasil UBL instant Redmi Note 6 Pro tanpa menunggu SMS lagi ya dan official tentunya ya karena Redmi Note 6 Pro ini belum ada filenya nanti kedepannya kalau misalnya ada filenya saya akan share lah ya cara UBL instant menggunakan file Redmi Note 6 Pro ini Oke Bagaimana caranya kita langsung saja tapi seperti biasa luarkan waktu kalian sebentar untuk subscribe channel saya aktifkan notifikasi loncengnya follow fanspec JP Smart Service lanjut ya kita ke TKP nih seperti ini ini Redmi Note 6 Pro atau tulip ya akan tulip seperti ini dan HP ini kondisinya sudah unlock bootloader nih seperti ini nah seperti yang kalian lihat ya di sini Redmi Note 6 Pro MIUI nya 12 ya dan eh apa namanya HP ini ini juga sudah UBL sudah unlock bootloader nih seperti ini nah ya sudah knock bootloader ya Bagaimana cara knock bootloadernya kalian bisa cek di deskripsi video seperti ini nah karena HPnya sudah knock bootloader jadi kita tinggal aktifkan USB debuggingnya aja ya seperti ini ya di bagian USB nya kita aktifkan dulu sebelum kita memulai proses penginstalan TWRP dan root pada Redmi Note 6 Pro tulip ini tegit terima untuk mengaktifkan bagian USB nya Nah kalau sudah sebegit sudah begini ya sudah aktif semuanya kita langsung matikan HPnya dan kita langsung ke mode fastboot ya nah mode fastboot dengan cara volume bawah dan juga tombol power kita tekan ya setelah selesai HPnya sudah masuk ke mode fastboot langsung saja sambungkan HPnya ya ke laptop atau ke PC seperti ini dan kita akan menggunakan apa ya file recovery TWRP aja dengan flashing manual ya menggunakan komen prom nah eh kita cek dulu nih file-nya cek file-nya ini file-nya atau bahan lengkapnya ini sudah saya sediakan di deskripsi video juga tekser dulu ingat ya adb driver Qualcomm driver juga harus nah kalian instalkan dulu kita masuk ke ke folder ini nah ini eh sebentar nih Rika apa ya ini ketiga file ini 123 ya ini disable DM verity magis manager dan juga magis zipnya kita kopikan atau kita cut saja kita kita cut ke memori SD kan kita ya memori SD kita pastikan di sini tunggu sebentar nah ini sudah selesai terus ya Niva recovery kita cut kita pastikan di instala folder instalasi minimal adb fastboot tool yang ada di local C program file-nya yang ada di local C program file x86 sebentar nah eh ini minimal adb fastboot tool letakkan di sini pastikan di sini ya Nah kalau sudah selesai ingat ya harus recovery ya jangan ada tambahan lain kita buka minimal adb fastboot toolnya nah untuk langkah awal untuk langkah awal kita ketikkan fastboot device untuk membaca HP ini sudah terbaca atau belum seperti ini fastboot device nah fastboot device terus enter nah disini sudah kebaca ya serial number dan juga fastboot juga fastboot nya untuk yang kedua kita ketikkan saja perintahnya fastboot flash recovery recovery titik img jadi recovery nya ada dua ya seperti ini fastboot flash recovery satu lagi recovery titik img nah fastboot flash recovery terus klik enter nah dia nah ini sudah selesai oke finish berarti proses instalasi TWRP sudah selesai kita akan masuk ke mode TWRP yang sudah kita buat tadi seperti ini dengan ketikan perintahnya perintahnya fastboot boot boot recovery titik img nah seperti ini fastboot boot recovery titik img ini oke kita akan masuk otomatis ya ke TWRP yang sudah kita buat tadi nih seperti ini setelah itu kita klik enter dan tunggu sebentar HP akan restart dan dia akan langsung masuk ke mode TWRP nah kini ini comment from atau minimal ADP pas butuh kita tuh tutup juga ya kita tutup sekarang kita nah HPnya sudah masuk ke TWRP ya kita siapkan memori SD guard nya kita lepaskan dulu saja HPnya pas nah ini sudah masuk TWRP ya terus kita masukkan dulu nih memori SD card nya sebentar nah memori SD card sudah masuk ya terus kalau misalkan kalian disini minta password atau apa kita cancel aja cancel terus kita Swipe ya Swipe ini Swipe nah disini bahasanya ini bahasa masih bahasa seperti bahasa Rusia ya seperti bahasa Rusia kita tinggal menggantinya dengan memilih ini nih menu menu kotak ini ya menu kotak ini kita sentuh terus kita menu global gambar global nih ya gambar global ini kalau sentuh nah sekarang tinggal pilih kalian mau bahasa apa disini English saja ya Nah English terus Oke dia akan masuk ke mode bahasa Inggris seperti ini kita pilih ribut ya ribut recovery ya debut recovery karena apa karena kita akan flashing magis manager itu adalah routing ya routing nah seperti ini tunggu sebentar sampai dia eh langsung masuk ke TWRP mode TWRP lagi seperti ini tunggu sebentar cancel ya Swipe lagi ga ini masih bahasa Rusia lagi ya kembali kita klik ini sentuh menu global kita kita pilih lagi English Oke kita pilih menu install kita pilih menu select storage kita pilih menu micro SD nah terus oke dan Scroll kebawah untuk yang pertama kita instalkan Disable DM Verity dulu ya agar mencegah HP bootloop setelah pasang TWRP seperti ini nah tunggu sebentar ini lagi proses instalasi DM Verity ya DM Verity tunggu sebentar nah instalasi DM Verity ini sudah selesai seperti ini jangan ribut dulu kita kembali kita instalkan magis magis jeepnya ya ini proses routing magis jeepnya kita instalkan nah seperti ini Swipe tunggu sebentar lagi sampai proses instalasi magis magis jeepnya selesai seperti ini ini proses routing nah nah proses instalasi magis atau routing sudah selesai seperti ini baru kalian bisa memilih ribut sistem untuk restart HPnya ya ribut sistem nah seperti ini nanti ya jadi eh silahkan kalian tunggu kalian ikuti saja tutorialnya ingat syaratnya harus HPnya harus sudah kondisinya unlock bootloader atau UBL ya Nah seperti ini ini sudah saya jelaskan tadi ya dia memakai MIUI 12 dan sudah saya coba di MIUI 9 MIUI 10 MIUI 11 dan akhirnya ini MIUI 12 semuanya jalan ya semuanya jalan jadi Bang kalau misalkan MIUI 9 bisa nggak bisa kalau misalkan MIUI 12 bisa nggak bisa nah seperti ini ya coba kita cek nah ini ada ya sudah ada aplikasi tambahan Magis Manager ya seperti ini ini kita sentuh tunggu sebentar nah selesai ya ini pertanda bahwa ada copot atau uninstall ini prosesnya proses routingnya sudah selesai seperti ini ya Oke nah seperti ini hasilnya cara root dan TWRP saya Redmi Note 6 Pro tanpa bootloop menggunakan Magis MIUI 12 dan all MIUI lah ya all MIUI misalkan versi MIUI 9 10 11 dan 12 bisa semuanya ini sebagai bukti bahwa saya bisa berhasil ngerouting dan pasang TWRP Redmi Note 6 Pro atau lip MIUI 12 nah seperti ini Oke dengan Bang kok saya gagal TWR pasang TWRP nya dan HP saya restar-restar dan bootloop silakan kalau HPnya sudah UBL silakan kalian full flash dulu menggunakan metode fastboot ya kalau sudah selesai kalian bisa ulangi lagi caranya seperti ini Oke nah nah hanya itu saja sobat teman-teman sahabat jp channel dimana saja berada ini tutorial cara pasang TWRP dan root Redmi Note 6 Pro tulip MIUI 12 ya untuk kesempatan hari ini sudah saya sediakan ikuti saja tutorialnya jangan seperti videonya jelas dengarkan apa ya penjelasan dari saya baik tunggu video tutorial saya berikutnya eh jangan lupa ya dukung saya terus dengan sub-sub-sub kalian aktifkan notifikasi loncengnya follow fancweg jp smart service terima kasih dan salam hai hai kita hh mich sa bisшие pasau �볶 K tanpa de